Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sesekali, Arias juga akan menunjukkan perhatiannya dengan pelukan hangat, tepukan di bahu atau mengelus rambut. 3. Gemini Cara Gemini menunjukkan perhatiannya simple tapi bermakna, yakni meluangkan waktu untuk mengobrol bersama. Sifat Gemini memang suka mengobrol, tapi jika dia benar-benar sayang pada seseorang, dia akan lebih banyak mendengarkan curhatan orang yang disayanginya. 4. Cancer Saat menyayangi seseorang, seorang Cancer akan selalu ada di dekatnya. Cancer akan selalu siap sedia saat susah maupun senang. Partner yang cocok untuk mendengarkan masalah atau merayakan keberhasilan. Intinya, dia ingin berada setiap momen penting orang tersebut. 5. Leo Leo akan membahagiakan orang tersayangnya dengan memberikan banyak hadiah. Seringkali hadiah yang mahal. Leo bisa melakukan berbagai cara untuk membuat orang tersebut tahu bahwa dia sayang dan perhatian. 6. Virgo Virgo yang sedang memberi perhatian atau kasih sayang tidak akan bicara secara terus terang. Tapi dia akan menunjukkannya dengan menawarkan bantuan atau pertolongan ketika dibutuhkan. Adakalanya Virgo akan orang yang disayanginya secara diam-diam, hanya untuk melihatnya tersenyum bahagianya. 7. Libra Libra akan bersikap lebih terbuka pada seseorang yang disayanginya. Orang yang bersodiak Libra ingin berbagi kisah hidupnya, agar orang tersebut lebih mengenalnya. Sikapnya yang terbuka itu tidak ditunjukkan pada sembarang orang, jadi jika dia mau cerita apa saja tentangnya kepadamu, maka kamu sudah dianggap spesial. 8. Scorpio Perhatian Scorpio ditunjukkan secara halus. Misalnya pijatan ringan di kaki setelah kamu kerja seharian, mengirimkan pesan teks sebagai penyemangat, bahkan mengirimkan segelas kopi dingin ketika dia tahu orang yang disayanginya sedang lelah di kantor. 9. Sagittarius Sagittarius adalah seorang petualang sejati yang tidak betah berlama-lama di satu tempat. Jadi jika sudah perhatian dan sayang pada seseorang, dia akan ada untuknya. Dia akan jadi pendengar yang baik, berusaha memberi saran dan membuat orang itu tahu kalau dia bisa diandalkan. 10. Capricorn Capricorn umumnya pemalu dan irit bicara. Tapi jika sudah bersama orang yang disayanginya, dia akan menunjukkan perhatian dengan nasihat-nasihat bermanfaat tanpa menggurui. Dia juga tak segan memberikan bantuan jika memang diperlukan. 11. Aquarius Aquarius termasuk orang yang akan rela berkorban demi orang yang disayanginya. Termasuk mengerjakan tugas atau mencoba mengatasi masalah orang tersebut. Intinya, seorang Aquarius akan selalu memberikan perhatian agar kehidupan orang tersayangnya lebih baik dan bahagia. 12. Pisces Sifat dasar Pisces memang perhatian kepada semua orang. Tapi kepada orang yang benar-benar disayanginya, dia akan memberi perhatian lebih. Biasanya Pisces akan menunjukkannya dengan hal-hal cees-cees tapi bikin meleleh. Seperti menyanyikan lagu, menuliskan puisi, atau membuat gambar terinspirasi dari orang yang disayanginya. Soal memberi perhatian, Pisces lah yang paling kreatif. Ketika tindakan Aries menjadi bumerang, yang mereka cintai membalas tidak dengan memerangi kembali tetapi menghilang, dan Aries tidak akan pernah melupakan kesalahannya. Ini menempatkan Aries dalam keadaan bersalah terus-menerus. Sayangnya, kegelisahan memacu mereka untuk ingin berjuang lagi, hanya untuk menghabiskan energi keluar. Ini adalah lingkaran setan. Taurus, 20 April 20 Mei, takut tidak stabil secara finansial. Taurus suka hidup nyaman. Mereka menikmati kenyamanan sederhana seperti makanan yang baik, teman baik, bercinta di atas karpet yang bagus dekat perapian, dan apapun yang memberikan suasana hangat. Untuk Taurus, ada kebutuhan yang mendalam untuk dikelilingi oleh kemudahan. Karena kemudahan yang mereka butuhkan harus didukung oleh stabilitas keuangan, Taurus menjaga uang mereka dan selalu berusaha melepaskan diri dari utang. Jika mereka melihat saldo rekening mereka berkurang, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah perubahan gaya hidup mereka. Mereka tidak bekerja hanya untuk menghasilkan uang, mereka bekerja untuk menikmati hasilnya. Taurus membenci ketidakstabilan dalam hidup, terlebih dalam hal keuangan. Glemini, 21 Mei 20 Juni, takut membuat keputusan. Glemini mengubah keputusan, pendapat, pilihan dan bahkan janji-janji mereka kepada diri mereka sendiri atau orang lain sepanjang waktu. Alasannya? Mereka tidak ingin terlalu terikat pada hal-hal tersebut. Kualitas ini adalah apa yang sering membuat mereka menjadi sesosok manipulator lincah. Mereka akan mengubah sikap mereka begitu sering sehingga Anda akan lupa apa yang mereka awalnya katakan kepada Anda. Kelemahan Gemini adalah takut membuat keputusan. Zodiac Gemini dilambangkan dengan twins, berarti ada dua sisi yang berbeda untuk kepribadian mereka yang terus-menerus berada dalam konflik satu sama lain. Saat mereka memulai memilih suatu keputusan, sisi lain dari mereka akan mulai mempertanyakan keputusan tersebut. Masalahnya adalah, seorang Gemini mengetahui bahwa mereka selalu punya ide-ide brilian. Cancer, 21 Juni-22 Juli, takut meninggalkan rumah. Zodiac Cancer selalu ingin tinggal di zona aman mereka, tempat di mana tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Mereka disebut dengan agorafobia atau takut terjebak di tempat atau situasi di mana sulit untuk melarikan diri. Hal ini sering terjadi bagi orang yang pernah di penjara. Cancer mungkin merasa lebih aman di zona nyaman, tetapi terisolasi justru akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi mereka. Mereka perlu belajar untuk keluar, untuk melakukan hal-hal yang selama ini mereka takutkan, untuk pergi ke tempat-tempat yang bisa memberikan pelajaran secara fisik dan emosional asing bagi mereka. Leo, 23 Juli-22 Agustus, takut diabaikan. Satu hal yang paling dibenci oleh orang bersodiak Leo adalah berjalan ke sebuah ruangan tanpa diketahui. Beruntung bagi mereka, mereka tahu bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi. Zodiac Leo membuat orang lain tidak mungkin mengabaikan mereka baik melalui pakaian, bahasa tubuh atau cara mengekspresikan diri. Sebagian besar waktu, mereka menggunakan tiga hal tersebut untuk mendapatkan perhatian dari orang di sekitar mereka. Leo harus disaksikan. Mereka harus dilihat untuk memvalidasi pengalaman mereka. Ini adalah bagian dari pola pikir mereka bahwa jika sesuatu tidak terlihat oleh orang lain, maka eksistensi hal tersebut tidak penting. Virgo, 23 Agustus-22 September, takut tidak sempurna. Ingat apa yang terjadi pada Monicadari dari Serial Friends ketika sesuatu yang tumpah di lantai? Jika Anda berjalan ke apartemen seseorang dengan zodiac Virgo dan menumpahkan anggur di atas karpet, membuang tisu di lantai atau menyekat tangan berminyak Anda pada piring mereka, mereka bisa gila. Sedikit pun disorganisasi dalam kehidupan pribadi mereka atau dunia fisik mereka dapat memicu perasaan putus asa untuk Virgo. Tak sulit untuk membuat seorang Virgo menjadi seorang yang negatif, karena mereka sering berpikiran negatif, meskipun mereka akan mengklaim mereka hanya mencoba untuk membantu atau realistis. Tetap terorganisasi adalah salah satu cara mereka mencoba untuk menjaga emosi mereka terjaga. Seorang Virgo takut akan ketidaksempurnaan dalam hal eksternal di hidup mereka, namun apa yang paling mereka takutkan adalah ketidaksempurnaan dalam pribadi mereka sendiri. Libra, 23 September 22 Oktober, takut sendirian. Cerdas, penuh kasih, orang yang penuh gairah, Libra adalah seorang mitra romantis yang baik. Sulit untuk membayangkan mereka menghabiskan hidup mereka seorang diri, terutama bagi mereka untuk membayangkan hal itu. Tetapi mereka sering membayangkannya sepanjang waktu karena hal tersebut sangat menakutkan bagi mereka. Seseorang dengan zodiac Libra biasanya berada dalam hubungan jangka panjang, atau single dan tertekan. Seorang Libra bisa menikahi seseorang karena takut hidup sendirian. Scorpio, 23 Oktober 21 November, takut akan keintiman. Scorpio memiliki pribadi yang gelap, dalam, dan kompleks. Scorpio sangat sensitif, bahkan terlalu sensitif untuk memberikan ekspresi penuh tentang perasaan mereka. Sensitifitas seorang Scorpio ini sebenarnya melumpuhkan. Takut diabaikan dan ditolak adalah faktor yang menciptakan ketakutan akan keintiman pada seorang Scorpio. Mereka takut orang lain akhirnya meninggalkan mereka, atau mereka takut kehilangan individualitas mereka untuk sebuah hubungan. Akibatnya, mereka cenderung untuk menarik mitra ke arah mereka walau akhirnya mendorong mereka pergi. Bahkan menjadi teman seorang Scorpio akan membuat Anda bertanya apa yang telah saya lakukan. Setiap beberapa bulan. Sagittarius, 22 November 21 Desember, takut dikekang. Sagittarius adalah penjelajah alam. Mereka suka menjelajah dunia dalam mencari kebenaran pribadi mereka, seperti yang dilakukan oleh anak-anak kaya setelah lulus kuliah. Bedanya, mereka akan melakukannya dengan biaya sendiri mereka sendiri tanpa menyesalinya. Mereka diperintah oleh planet Jupiter, juga dikenal sebagai planet ekspansi. Mereka adalah kuda liari yang dibuat untuk menjelajah, dan itulah kenyataannya. Mungkin hal ini dipengaruhi Jupiter yang membayangi setiap Sagittarius dengan rasa takut terhadap klaustrofobia. Seorang Sagittarius tak bisa bernapas saat kebebasan mereka dibatasi. Capricorn, 22 Desember 19 Januari, takut gagal. Capricorn adalah seseorang-orang yang berpikiran bisnis. Mereka gila kerja, jenis kecanduan terbaik yang ada di dunia. Tapi sisi lain, usaha mereka untuk menaiki tangga kesuksesan selalu dibayangi oleh rasa takut akan kegagalan. Ketakutan ini juga yang membuat mereka selalu bergerak stabil dan lambat dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Menjadi Capricorn, mereka mungkin telah mewarisi keinginan untuk sukses atau takut gagal dari hubungan mereka dengan sang ayah. Zodiac Capricorn bisa menempatkan ayah mereka sebagai prioritas atau tidak memiliki hubungan dengannya sama sekali. Di sisi lain, Zodiac Capricorn banyak kemiripan dengan Zodiac Leo, yaitu motivasi mereka untuk sukses didorong oleh rasa takut mereka yang paling dalam. Aquarius, 20 Januari 18 Februari, takut akan institusi. Aquarius akan menghabiskan hidup mereka menghindari segala jenis jebakan intelektual. Mereka mirip seperti Sagittarius dalam hal ini, kecuali rasa klaustrofobia mereka tertuju pada lembaga tertentu seperti perusahaan, sekolah, rumah sakit, atau pernikahan. Mereka melihat semua lembaga-lembaga ini sebagai semacam penjara intelektual, dan benci ide pikiran kelompok. Mereka begitu orisinal dan berbeda dengan orang lain, sehingga sulit untuk menyalahkan mereka. Biarkan Aquarius membuat pikiran mereka sendiri, atau tinggalkan mereka sendirian. Mereka mungkin jauh lebih bahagia dengan cara itu. Pisces, 19 Februari 20 Maret, takut akan tanggung jawab. Bagaikan pidepan, Zodiac Pisces hidup di dunia fantasi di mana mereka hanya tidak ingin tumbuh dewasa. Sayangnya hal ini tak mungkin, bahkan jika mereka ingin. Mereka pribadi yang kontras, seorang Pisces memiliki banyak kebijaksanaan tanpa kedewasaan yang sejati. Pisces diberi karunia kreativitas tanpa akhir, dan dengan itu datang ketidakmampuan total menghadapi kehidupan sehari-hari. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak Pisces beralih ke obat-obatan dan alkohol untuk secara efektif mematikan tanggung jawab dari dunia luar.